Eee, 1 tahun waktu yang kami berikan. Baterai, nah, nah. Siap langsung, nah. Siap langsung. Ini ya guys, ini. Dua warung dirambah hilir Rokan Uluryau luluh lantak di lalap api pada Rabu 26 Juli 2023. Bukan akibat kecelakaan, warung remang-remang ini dibakar oleh sekelompok mak-mak. Mak-mak nekat membakar warung ini lantaran mendapat info kegiatan Azusila terjadi. Para emak mengaku, menepat video viral tentang muda-mudi berjoget erotis di tempat ngopi tersebut. Resah melihat hal ini, para emak putuskan bakar dua warung dan bongkar satu warung lainnya. Pasca pembakaran terjadi, Polres Rokan Hulu bersama TNI baru bergerak mendatangi TKP. Kapelres Rokan Hulu, AKBP Budi Setiono melaporkan, timnya menemukan 9 titik warung remang-remang. Yang terindikasi, jadi sarang penginapan, panti pijat, prostitusi, hingga penggunaan narkotika dan pesta miras. Kabar terakhir menyebut, warga yang melakukan pembakaran menyatakan permintaan maaf. Polisi pun mengapresiasi masyarakat yang berani bergerak melakukan penertiban. Namun begitu, polisi tetap mengingatkan warga untuk tidak main hakim sendiri. Terima kasih telah menonton!